Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Jumpa lagi di pembelajaran secara virtual Mata pelajaran seni budaya Oke, sebelum kita melanjutkan materi seni lukis dan seni patung Sebelum itu, nanti di akhir pembelajaran ini atau video ini Silahkan tulis di kolom komentar ya Nama lengkap kalian, kemudian pelas Dan juga apa yang sudah kalian pelajari atau sudah kalian pahami Mengenai materi seni lukis dan seni patung Yang sudah saya Pak Aji sampaikan dalam pembelajaran secara virtual ini Oke, kita lanjut untuk materi seni lukis dan seni patung Jadi kemarin tuh seni lukis dan seni patung kan banyak alirannya ya Banyak alirannya, kemudian hubungannya, temanya juga banyak Kemudian, ini ya kemarin menyempurnakan lukisan ini Oke Untuk mati selanjutnya yaitu seni patung Pengertian dari seni patung Seni patung adalah bentuk hasil karya dari jiwa seseorang Dengan membuat bentuk Memvisualisasikan media tiga dimensi yang menampilkan keindahan Bentuk seni patung di dunia memiliki berbagai banyak ukuran Dari kecil sampai besar Ya, jenis seperti ini Biasanya itu kalau seni patung ini digunakan oleh masyarakat Bali yang banyak ya Kemudian, yang beragama Hindu-Buddha juga Juga masih banyak Patung-patung mungkin di depan rumahnya dan lain sebagainya Dan biasanya, seni patung ini juga sebagai simbol Contoh di perbatasan Di perbatasan kotak atau desa itu ya Yang digunakan patung untuk menandai perbatasan wilayah Yang kedua Oh, sorry Macam-macam seni patung Nah, yaitu Ada sebagai berikut Yaitu patung religi Di mati keindahan Dan tujuan pembuatan patung macam ini Sebagai sarna beribadah Yang bermakna religius Sebenarnya di India ya Di India kan Kayak patung itu sebagai Penjelmaan dewa siwa atau lain sebagainya Kemudian patung monumen Yaitu untuk mengenang sejarah Para pahlawan Kemudian patung arsitektur Yaitu untuk konstruksi bangunan yang memiliki nilai estetis Menambah keindahan Kemudian ada patung dekorasi Sebagai hiasan dari sebuah bangunan atau lingkungan taman Ada patung seni Kemudian patung kerajinan Bentuk dan jenis patung itu sendiri Yang pertama ada jenis patung yang dilihat dari cara pembuatannya Seperti arca dan relief Ini ada di candi-candi Kemudian jenis patung terlihat dari fungsinya Ada patung monumen itu untuk memorial mengenang jasa para pahlawannya Kemudian patung lambang pemujaan atau sakral atau religius Kemudian ada patung miniatur Kemudian ada patung miniatur Ya tiruan suatu bangunan Itu termasuk dalam patung Kemudian patung dekorasi Yaitu untuk keindahan menghias Dalam ruangan Kemudian jenis patung yang dilihat dari posisinya Yang tadi dari fungsi Kemudian sekarang dari posisinya Ada patung free standing Yaitu patung yang berdiri tegak Kemudian patung zonde Nah patung yang utuh Dan posisi beragam Seperti duduk, jongkok, tidur Patung bos Yaitu setengah badan Kemudian patung tarsu Merupakan patung yang dibuat hanya Bagian-bagian tertentu Atau sebagian tubuhnya saja Contohnya kepala saja Atau badan saja Seperti itu Seperti Kayak Manekin Hanya bagian tertentu saja Yang D Jenis patung dilihat dari bentuknya Ada relief Kemudian tiga dimensi Kemudian ada patung kinetis Nah yang kita bahas kinetis ini Patung tiga dimensi Yang dapat bergerak-gerak Baik dengan Bantuan tenaga mesin Tenaga air Dan tenaga angin Air mancur adalah bentuk inovasi Patung kinetis Meskipun pada kenyataannya Air mancur Ini tidak memanfaatkan tenaga air Melainkan Dibentuk sedemikian rupa Sehingga air bisa mengalir Dengan deras dan indah Jadi air mancur Biasanya kan itu ada patungnya Yang memancurkan airnya Termasuk dalam seni patung Bahan dan alat Untuk berkarya seni patung Dari bahannya itu Ada yang dari logam Ada yang dari batu Ada yang dari kayu Ada yang dari tanah liat Banyak ya Tuh Kemudian bahan keras Bahan keras ini ada Dari kayu jati Kayu senokeling Kayu ulin Kemudian ada batu Granit Ada marmer Banyak Itu untuk bahan keras Kemudian bahan sedang Ini contohnya ada Kayu waru Kayu randu Kayu Sengon Sengon Dan kayu mahoni Ini empuk Kayunya empuk Jadi di Tetepkan gini Sudah Terlihat gitu loh Dia itu tertekan Kalau tertekan Apa Kayak agak Keras gitu loh Bahan lunak Ini Banyaknya tanah liat Kemudian rumput Kemudian ada Tembaga yang dilelehkan Dan lain sebagainya Teknik berkaya seni patung Ada teknik cor Jadi kita buatkan medianya dulu Kemudian kita cetak Cor ini sama dengan cetak Hampir sama dengan cetak Kemudian teknik assembling Yaitu perakit-perakit Teknik ini dibuat dengan cara Mengumpulkan beberapa macam jenis material Kemudian macam-macam material itu Menjadi komposisi dalam teknik ini Bermacam-macam seperti kertas Kayu, tekstil, dan sebagainya Sembling Teknik cetak Ini hampir sama dengan cor Bahwa teknik ini Dia itu dengan membuat cetakan dahulu Misalnya ketika ingin membuat patung Atau ingin membuat keramik Maka bahan yang harus disiapkan Adalah tanah liat dahulu Setelah itu dicetak Kemudian teknik cetak Cetak atau cor Sama ya Jaman yang cetakan lor Teknik las Jadi kita pakai las Besi Besi dibengkok-bengkokkan Kemudian dimodel Kemudian teknik butsir Dengan mengurangi dan menambah bahan Sehingga benda dapat terbentuk Sesuai dengan yang kita inginkan Contoh kita pakai marmer Yang bau besar itu ya Kita pahat Hampir sama dengan pahat Mengurangi dan menambah Hampir sama Kemudian yang kelima Praktik berkarya seni patung Yaitu cabang seni rupa Yang hasil karyanya Berwujud tiga dimensi Karena bisa dilihat Dari atas Bawah Dan samping Cara membuat Yaitu dengan teknik pahat Atau kir sebagai berikut Ini ya Bisa dilihat sendiri Di sini Langkah Untuk membuat patung Kemudian patung Dari sabun Ini adalah Langkah-langkahnya Mulai dari asir Dan lain sebagainya Patung dari semen Yaitu membuat patung Dari semen Merupakan membuat patung Dengan bahan keras Membuat patung Dengan semen Cenderung lebih rumit Jika dibanding Membuat patung Dengan bahan cetak Seperti itu Untuk mendalami materi Jadi materi bab satu Sudah selesai Yaitu mengenai Seni lukis Dan seni patung Seni lukis Dan seni patung Untuk itu Silakan Untuk prakteknya Untuk prakteknya Silakan Anak-anak Membuat Karya seni Yaitu Bebas Bentuk Seperti ini ya Disini ada Kura-kura Silakan membentuk Patung Seperti ini Dari sabun Dari sabun Sabun yang murah-murah Saja Nanti silakan Dibentuk seperti Boleh kura-kura Boleh ikan Terserah Itu untuk Nilai praktek Kemudian Nanti Dikumpulkan Ketika Tatap muka Berlangsung Kamu dari sini ya Untuk prakteknya Silakan Membentuk Sabun menjadi Sebuah Binatang Atau hiasan Binatang Boleh Kura-kura Boleh ikan Boleh Bunga Atau lain sebagainya Ya pakai sabun Sabun Sabunnya Apa Bebas Asalkan Jangan Sabun Ringso Ya Tidak bisa Jadi sabun Batang Sabun mandi Itu dibentuk Sedemikian rupa Sehingga Membentuk Sebuah Bentuk Binatang Boleh Tumbuhan Juga boleh Atau Pak Kalau model Mobil Gimana Boleh Terserah Intinya Silakan Dibentuk Sesuai Kemampuan Kalian Masing-masing Nanti Dikumpulkan Ketika Tatap Muka Berlangsung Dan Untuk Lebih Memahami Dari materi Bab Satu Juga Silakan Dikerjakan Ini Ini Santai Saja Ngerjakannya Yaitu A sampai C Nanti Kalau ada Kesempatan Bertemu Di Tatap Muka Kita Akan Bahas Kita Akan Koreksi Dan Juga Akan Diambil Nilai Mungkin Itu Untuk Materi Kali Ini Jangan Lupa Tulis Nama Lengkap Kalian Dan Kelas Dan Juga Apa Yang Sudah Kalian Pahami Di Kolom Komentar Sebagai Nilai Absen Dan Juga Silakan Aktif Berkomentar Untuk Nilai Keaktifan Terima 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 Kasi Cukup Sekian Dari Saya Mohon Maaf Apabila Ada Salah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima 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 Terima